Sederalon, kelompok kriminal bersenjata Papua kembali berulah. Kali ini melakukan pembakaran rumah di samping Tower Telkom di Kampung Kago dan kontak tembak dengan TNI Polri di Kampung Nipuralome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Sabtu 18 Februari 2023. Kabir Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, KKB Papua pimpinan Titus Murib Kualik membakar rumah warga dan sempat terjadi kontak tembak dengan TNI Polri. Saat personil tiba di lokasi, ternyata sumber asap tersebut berasal dari salah satu rumah warga yang terbakar. Tim gabungan langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang berlari ke arah Kampung Nipuralome. Lebih lanjut, Kabir Humas Polda Papua mengatakan, dari kontak tembak tersebut tidak terdapat korban jiwa, namun adanya kerugian material di mana KKB melakukan pembakaran sebuah rumah di samping Tower Telkom. Di tempat yang berbeda, Kapolres Puncak Kompol I Nyoman Punia menyampaikan bahwa saat ini giat olah TKP belum bisa dilaksanakan karena terkendala situasi keamanan yang masih rawan.